Acara ini akan membahas sisi para member JKT48 yang belum pernah terekspos sebelumnya. Aku harus apa? Selalu begini kayaknya? Oh iya, gimana? Yeay! Eh tunggu, tunggu, lupa-lupa. Kok aku nggak pakai juga sih? Karena kamu udah di lingkungan yang aman. Siapakah gadis muda di depanku ini? Saya nggak tahu sih. Siapa namanya? Panjang, nama lengkap atau biasa? Nama lengkap. Nama lengkapnya Azizi Syafa Asadel. Azizi Syafa Asadel. Panggilannya? Zee. Zee. Azizi Syafa Asadel itu dari mana sih namanya? Dari orang tua. Ya aku tahu cuma. Artinya apa? Lupa Kak. Kenapa sih padahal lupa? Benar? Lupa-lupa. Serius? Serius sih. Oke. Zee umur kamu berapa? 16. Tanggal lahirnya kapan? 16 Mei. 16 Mei. Zodiacnya apa tuh? Aku nggak boleh percaya-percaya Zodiac. Oh, ya. Oh, ya. Oke, oke. Kalau begitu. Tinggi badan kamu berapa? 162. Berat badannya? 49. Ukuran sepatunya berapa? 41, 42. Oh, gede juga ya? Gede ya? Ya. Susah nggak nyari sepatu cewek? Nggak. Karena aku nggak suka pakai sepatu yang cewek-cewek gitu. Oh, kamu sukanya pakai sepatu apa? Sepatu cats gitu. Atau nggak sepatu basket. Oh, ya. Jadi biasanya pakai sepatu yang seperti itu ya? Ya. Ini adalah minuman buat kamu. Little Monster. Kenapa Little Monster, Kak? Karena ada tanduknya. Saku harus minum. Iya. Beneran. Bener. Enak. Enak dong, pasti. Boleh dimakan? Boleh. Ambil itunya juga pakai itu. Ya. 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 Enak, Kak. Bagus. Untuk saja ini kan lah. Beneran bahan-bahan premium buat kamu. Emang ya? Iya. Azizi. Aku dengar orang tua kamu lumayan protektif ya? Banget. Gimana tuh? Kayak... Aku kalau jalan-jalan sama temen-temen, Atir harus ikut. Oh, kebaran kamu Atir. Meskipun dia nggak kenal temen-temen kamu? Kenal sih. Kan satu sekolah. Yang apa dong? Terus gimana? Cuman jadinya, tadinya nyata jalan itu kayak cewek-cewek semua gitu. Terus gara-gara dia ikut, Jadi dia ngajak satu temennya lagi gitu. Jadi kayak nggak asik gitu loh harus ada dia. Terus kalau pergi pasti dia mintanya aku yang jajanin. Lah kalau misalnya dia yang pergi gimana? Aku nggak ikut. Bisa seperti itu ya? Enak ya? Tapi dia menemani aku kayak misalkan ada acara pensi sekolah nonton. Dia selalu kayak nge-protect aku gitu di samping aku. Wedeh. Padahal dia yang adik ya? Iya. Tapi aku segininya dia gitu. Oh iya? Sekarang dia berarti udah lebih tinggi daripada kamu dong? Banget. Oh emang cepat sih anak cowok gedenya ya? Di sekolah pernah nggak ada pengalaman yang membuat kamu misalnya sedih? Atau ada temen yang jahat? Itu pernah nggak? Atau guru yang galak mungkin? Emang kalau guru boleh disebut kan? Boleh. Jadi takut marah ya? Oke. Gurunya nggak bisa disebut cuman kejadian apa yang terjadi dengan guru itu? Enggak sih. Kalau aku pernahnya kan awal-awal masuk JKT. Pas banget aku akademi itu backup mau sirkus tinje yang 4 kota sama latihan Sakagari juga. Kan aku kan kayak ngantuk gitu kan. Terus di sekolah aku tiru terus. Terus aku dikeluarin dari kelas sama guru. Aku kan ke kantin. Tapi gurunya yang minta maaf-maafin. Ayo! Ayo! Kok bisa gitu? Gak tau. Pokoknya aku diemin aja gurunya kalau pelajarannya aku diem gitu. Tiba tiba, Zee maafin. Ihhh jangan-jangan gurunya sadar bahwa kamu adalah aset penting buat sekolah. Maksudnya tuh gurunya kayak, wah itu Zee kan nanti jadi artis jadi harus kayak baik sama dia gitu. Gak sih. Soalnya sekolahnya udah kenal aku banget karena aku dari playgroup. Dari playgroup. Kenal semua orang dong. Maksudnya kayak staffnya gurunya. Ya kenal. Lucu ya mau nanya sekolahnya apa tapi gak boleh kan ya. Ada kapan terakhir kali kamu nangis? Lupa. Kayaknya pas Yori kemarin pindah ke Timty. Oh pas Yori pindah ke Timty. Pas lah show-nya Yori sama Timty. Iya ada videonya. Kenapa kamu nangis? Karena aku sama Yori udah dari awal audisi bareng kan. Sampai masuk akademi A bareng. Masuk Timty juga bareng gitu. Terus kayak kepisah. Hmm sedih ya ditinggal temen ya? Sedih sih. Cuman kayak yaudah Yori kan pasti lebih bersinar disana. Ini yang terbaik buat Yori. Tapi sekarang masih deket? Maksudnya masih cat-catan sama dia? Maksudnya sih aku gak pernah catan sama Yori. Soalnya gak nyambung Yori ngomong apa aku tuh suka gak ngerti gitu loh. Tapi aku kalau deket sama Yori kayak ewernya kakak ade gitu. Jadi aku jagain Yori. Kata-kata sebaliknya ya. Terus kamu kan sebenarnya punya papa yang terkenal gitu kan. Mama juga. Ada beban gak sih jadi anak seorang public figure? Foto masuk JKT. Oh gimana? Soalnya aku gak pernah kasih tau siapa-siapa gitu loh. Kayak pengennya diem-diem aja. Ya tiba-tiba udah ada yang ngomong. Eh itu anaknya. Terus apa yang jamaah-jamaah gitu ya. Terus aku disitu kayak. Ini tau dari mana gitu. Fansnya tau dari mana. Terus tiba-tiba kayak. Ya jadi kayak mikirnya. Takutnya aku kayak udah usaha disini tapi dibilang cuma gara-gara anak artis gitu. Kamu sendiri pengennya seperti apa sih sebenarnya? Pengen apanya? Pengen apa namanya? Pengen dilihat sebagai siapa? Hmm. Kalau aku sih. Aku pengennya dilihat karena performnya bagus dong. Performnya bagus ya? Iya. Menurut kamu udah bagus belum? Belum. Kenapa? Karena dari segi dance ekspresi kayak aku masih kurang gitu. Hmm. Gimana caranya biar bisa bagus? Hmm. Kalau dance biasanya aku ngeliatin kakaknya yang dance-nya gitu. Terus aku liat cara dia bawain lagunya gimana gitu. Jadi aku liat. Karena kan kalau dance itu kayak gak bisa lempeng gitu. Kan kayak ada attitude-nya gitu. Waktu aku di akademi, aku dikasih tau sama yang ngelatih akademi. Aku tuh dance-nya terlalu kaku kayak cowok gitu loh. Hmm. Jadi aku suka ngeliatin kayak kak Fanny gitu. Kan kayak ada attitude dance-nya. Terus aku kayak mikir gitu gimana caranya gitu. Hmm. Walaupun aku yang ngegerakin jadi aneh. Hmm. Hehehehe. Oke Z, terakhir. Barang apa yang paling kamu suka? Barang? Hmm. Aku sebenarnya kalau barang kurang. Karena aku lebih sukanya kayak quitting atau gitu. Untuk saat ini aku lebih suka tas aku satu-satunya. Oh, satu-satunya cuma itu doang. Mana tasnya? Ini kak. Ini umak. Hehehehe. Apakah ini? Wow, tas! Keren banget tasnya. Sebenarnya aku bingung gak sih liatnya matanya atau mulutnya. Lihatnya mata-mata. Tapi gini dong. Eh, gak apa-apa. Karena aku masih dengan mata hati. Hehehehe. Oke, kenapa kamu suka tas ini? Karena... Karena aku tuh sebenarnya orangnya gak suka tas yang gede ribet gitu. Jadi kalau aku setiap hari kemana-mana pun main. Terus jeketi. Terus apapun aku pakai tas ini. Even isinya banyak. Oh, emang muat. Aku paksain aja sih. Jangan dong. Ini tas mama aku, cuma aku enggak. Hehehehe. Udah bilang tante belum tante maaf ya. Soalnya aku gak punya. Tas lagi? Tapi mama gak apa-apa. Gak apa-apa mama tasnya banyak. Ini apa? Itu hasil karya aku. Mute, Jesse, Ola. Hehehehe. Apa itu? Hehehehe. Hehehehe. Ini ubun-ubunnya kayak jenong gitu. Hehehehe. Apa sih ini? Ini balon diisi air itu sih gambar muka. Hehehehe. Itu namanya Babli. Gak takut pecah? Enggak ya. Kamu kakak takut? Takut. Oh iya. Enggak sih. Oh om kali. Enggak sih. Iya iya. Bagus gak? Mirip siapa ya? Mirip kamu deh. Oh iya. Anak lu gak pake pun nih. Mirip Yori berarti. Hehehehe. Hehehehe. Maaf ya Yori. Cuma bercanda. Parah, 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 parah. Oke kalau begitu ini bareng kesukaan kamu ya? Iya. Jadi kamu sebenernya akan ambil dari mama. Hehehehe. Oke. Oke. Terima kasih sih. Terima kasih kak. Dadah. Dadah. Dadah, dadah. Udah boleh pergi? Dadah. Boleh, boleh. Minuh. Terima kasih kak. Sudah. 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 Terima kasih. Hehehehe. Hehehehe. Hehehe. Hehehe. Aku Zee dari Timi Zee. Hari ini aku udah cerita tentang... Tentang kehidupan aku. Terus aku juga di hari ini disuruh banyak mikir. Padahal aku orangnya sebenernya gak banyak mikir. Ya hidup aku selama ini flat-flat aja. Terus tadi aku juga udah dikasih minuman. Namanya Little Monster. Mengingatkanku kepada gengku. Hehehe. Terus minumannya jujurnya enak. Tapi kurang dingin aja. Oh iya. Jangan lupa selalu nonton Rumah Ulma. Dadah. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih. Bye. Bye. Jangan lupa.